Apa karakter dari my claim yang aku yakin mbak Ayu pasti liat sesuatu Sampai akhirnya you chose him to be your last husband Sebenernya mbak, kalo kita divorce and then we get married again Is it gonna be the same lesson yang harus dipelajarin Atau memang bener-bener orang kan bilang Pada saat berpisah aku pengen lebih bahagia dengan orang lain Apa memang kita bisa lebih bahagia dengan orang lain According to your experience, tidak ada berarti ada salah Sebenernya kebahagiaan itu kan datang dari kita sendiri ya Seperti yang permulaan tadi jadi menikah itu Kalo yang aku alami ya sebagian dari ibadah Tapi kalo ngomong ke Axel, apa yang mau dikasih tau Axel? Bahwa Axel, what's the thing that you want to prepare your son? Misalnya kalo dia akan menikah Jumpa di podcast aku Tamu yang kali ini aku akan ajak ngobrol adalah seorang yang I've been a fan of her for ages Dan aku suka banget dari jaman dulu nonton catatan si boy Aduh pokoknya satu keluarga ini semuanya Ibaratnya belum ada Amerika punya the Kardashian We have already the Azari Welcome on my podcast Ayu Azari Hello Assalamualaikum Mbak Ayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teramah deh lo Mbak Belum bisa Belum bisa Mbak Ayu, apa kabar? Alhamdulillah baik Gila ya Lo tuh kalo boleh tau Mbak Ayu udah berkarir berapa tahun sih Mbak? Jadi artis Mbak? I started actually end of 1984 My goodness Filmnya rilis tuh 85 Yes Jadi sekarang itu Atau 84 akhir 84 akhir Atau 85 gitu Oh my goodness I was like 4 years old Sampai sekarang Aku udah 42 tahun Mbak Ayu tetep berkarir Ya And then still look gorgeous Masya Allah Sehat ya Mbak? Alhamdulillah sehat Yang penting gitu Bener Sekarang yang penting gue sehat Panjang umur ya Mbak Ayu Dan happy Bermanfaat Ih Sehat Bahagia Dan bermanfaat Jadi bukan cuma bahagia buat kita doang ya Mbak? Selamat di dunia Dan akhirnya Akhirnya bagus Bener-bener Mbak Ayu Mau nanya langsung Tanpa banyak berbahasa-bahasi lagi Mbak Ayu tuh satu keluarga kan tadi As I said before Sebelum ada The Kardashian We have the Azari The whole family was gorgeous Ayu Sarah Rahma Dulu gue suka banget Adik lo tuh Mbak yang cowok Ibra Ibra Mana masih Ibra sekarang? Aduh salam ya Iya Handsome Anyway Terus satu keluarga tuh semuanya ganteng Siapa lagi Mbak yang artis? Kakak ada dong? Ada Eh kakak enggak Yang satu ibu satu bapak aku nomor satu Mbak Ayu Sarah Rahma Ibra Siapa lagi yang jadi artis? Abdu Tapi gak artis Abdu Hajar Jadi yang paling Hajar tuh Tia panggilannya Oh Tia Betul Rahma Rahma Sarah Lukman Oke Jadi sebenarnya The Azari ini tuh Perpaduan darah apa sih Mbak? Kalau boleh tahu Waduh Yang namanya orang Indonesia campurannya banyak ya Benar Tapi ibuku memang Lahir di Indonesia Tapi kedua orang tuanya Bukan Emang Indonesia asli Jadi pendatang gitu Oke Jadi sebetulnya banyak yang orang bilang Mbak Ayu tuh kayak orang Middle East Ada yang bilang agak sort of Europe Apalagi waktu dulu awal-awal tampil foto-foto di majalah kan Mbak Cakepnya tuh bener-bener Masya Allah Kalau sekarang Mbak Soalnya nih Ini I'm telling you the truth Kalau sekarang tuh hampir semua cewek-cewek di Jakarta cantik Cantik Karena apa? Karena banyak perawatan Masya Allah betul But back then kan gak ada dong Tarik benang apa gitu Tarik benang-benang Kayak baju ya dikecilin Astagfirullah Emang L.O. natural Sebenernya Semua perempuan cantik Ya kan Semua Ciptaan Allah tuh cantik Tapi kamu udah terserata-terata Masya Allah Tergantung melihatnya dan selera Betul gak? Jadi memang Semua cantik Dan perempuan itu Kecantikannya tuh misteri Berbeda-beda ya Semua ada Sesuatu yang perempuan lain gak punya Betul Laki-laki juga gitu kali ya Benar Tapi Mbak Ayu sekarang Aku mau kalau boleh nanya Mbak Ayu kalau Dari dulu ya Kalau ngaca Do you feel that you're pretty? No Or Or Above average Dari kebanyakan perempuan Kecantikannya Enggak juga Enggak 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 Banyak kan tapi orang Come to you and say You look very gorgeous Very beautiful Hmm Enggak ya Ibuku tuh dulu Selalu bilang sama aku Karena aku orangnya Gak suka dandan kan Sekarang aja nih Tomboy Pake lipstick Pake apa Kepengatur ke Surabaya tuh Iya Waktu aku baru mulai nyanyi Yang Seratus kota Dandut gitu Jadi setiap hari Jumat Jumat pagi itu kita berangkat Subuh-subuh kan Berangkatnya Pulang Senin malam Atau Senin sore Karena berangkat gitu Aku selalu gendong anak kan Bayi Udah Ini terus ibuku nemenin Kedang-kadang aku gak dandan Ibuku bilang Hei Pake lipsticknya sedikit Itu Jelek banget lu Dauk Katanya Dauk Dauk Berantakan Pake itu lipstick Gitu Dan aku bilang Gak apa-apa Nanti ada orang Pagi-pagi yang bayi Cantik sekali Terus aku bilang Tuhan gak apa-apa Gak apa-apa Cantik Ibuku bilang Adia basa-basi Boong Jadi sebenarnya Cantik itu relatif Dan biasanya Perempuannya harus pintar Merawat Kecantikan Itu kan juga Bagian dari ibadah Merawat kecantikan Merawat kesehatan Bukan hanya Belajar untuk berahlak baik Menjadi orang baik Tapi juga luarnya Harus diperihara Harus wangi Harus bersih Harus tahu Cara mengurus diri Betul Oke sekarang Yang namanya usia Pasti bertambah kan mbak And it's a blessing To get older Karena tidak semua orang Diberikan kesempatan Sama Tuhan Untuk mencapai titik Usia tertentu Bener ya mbak Dan Alhamdulillah mbak Ayu Sampai saat ini Masih Diberikan umur Sehat Masih berkarir Politiknya jalan Masya Allah Bayu lagi nyalek guys Ya Dan Apa namanya Keartisan juga masih berjalan Ngerasa gak sih mbak Back then Ada satu penelitian yang bilang Bahwa orang itu Kalau terlahirkan Dengan Fisik yang Di atas rata-rata Katanya Misalnya lebih cantik Lebih ganteng Lebih enak dipandang mata Katanya nih Ada penelitian yang bilang Katanya Everything should be easier for them Pekerjaan lebih gampang Dibandingkan orang yang mungkin Rata-rata Harus berjuang lebih keras Katanya seperti itu Sekarang saya mau tanya nih Sama yang Dia sih gak ngerasa Tapi kan kita yang ngeliat dia ya Tapi ngerasa gak dulu di awal karir Bahwa everything came So much easier Because you're pretty I don't think so Justru itu intimidate other people So they would like to just Eliminate you Wow Kayaknya Bukan pengalaman aku Aku melihat sih Dalam hidupku Aku tidak mengalami hal itu Tetapi pernah ketemu Orang di LA Di tennis beach Kayak dia ngeramal-ngeramal gitu Hei hei come here Terus dia lihat Terus dia ngomong apa gitu Terus dia ngomong bahasa Chinese Aku bilang artinya apa? Terus diterjemahin Orang Jadi kalau kita cantik Atau kita punya sesuatu yang lebih Atau apa Dia bilang pasti akan ada air mata Sedih Tapi aku sih gak Cuma dia bilang Mungkin itu perumpamaan Bahwa kadang-kadang Sifat manusia itu Ada yang supportive Ada yang tidak supportive Jadi You have to know how to put yourself You cannot use What Allah give you If you're pretty Or you're smarter You have to be careful And have to be humble Oh that's nice Karena bisa juga menjadi Salah satu weapon Yang justru gak baik Buat kita gitu ya mbak Boomerang Boomerang Betul that's the word Kalau lo ngerasa Ah gue cantik kok Jelek juga sama Tapi sebenarnya cantik Atau tidak cantik Itu tergantung Siapa yang melihat Betul-betul Tadi mbak Ayu lucu ya Jelek juga sama Udah jelek somong Itu gue yang ngomong It was a joke guys Anyway Mbak Ayu Apa namanya Kalau awal karir Nanti aku akan cerita Tapi sekarang Ada satu hal yang aku Pengen obrol sama mbak Ayu Kita berdua itu kan Ibaratnya dalam dunia ini Diberikan peranan Hampir mirip nih mbak Walaupun gak sama-sama banget ya You're senior And you got so many things Masya Allah Mbak Ayu itu Seorang entertainer Aku juga sekarang Bergerak dalam dunia entertainment juga And then Kami berdua adalah Istri dari bule Banyak orang bilang Banyak orang bilang Menikah sama bule itu Katanya enak banget ya Banyak orang pengen Oh enak banget Cita-cita pengen dapet bule Karena mungkin Ngerasanya adalah Ditreat seperti princess Dan segala macem Tapi dalam penjalanan kan Mau bule kek Mau Indonesia kek Sama-sama sama-sama juga manusia Ada karakter yang harus Disamakan juga ya mbak Kan mbak Ayu deh Yang udah menikah Berapa tahun kalau boleh tau mbak Ayu Sama baik dari 2003 ya Berarti sekarang 23 ya Berapa? 20 years Oh my goodness 20 tahun 20 tahun udah ya Alhamdulillah 20 tahun mbak Ayu Bersama dengan Mike Kamu berapa tahun? Aku baru 13 tahun mbak Lumayan Lumayan lah Apa plus and minusnya Menikah dengan warga negara asing mbak? Kemulaan-pemulaan sih Seperti ngurus Ijin tinggalnya That's hard Imigrasi But that's technical thing Tapi Sekarang ini Di imigrasi juga udah lebih mudah Melayanan sangat kebaik Makasih Imigrasi Lebih jelas Lebih clear Lebih terbuka Dan lebih melayani Mudah apalagi dengan teknologi Sekarang kan ada online Jadi lebih mudah Udah gak komplain Masalah itu lagi Kemudian anak-anak juga kan Sekarang punya dua keluarga negara Jadi Paling gak Gak serepot dulu Betul Ijin tinggal Betul Ya mungkin Kalau yang udah dewasa Ya harus memilih Jadi Nothing to complain about Tapi kalau yang namanya karakter Masing-masing orang kan berbeda Betul Walaupun dia sama-sama orang Australia Tapi beda Sama-sama orang Amerika Tapi beda Betul Karakter beda Watak ya kali ya Betul Watak Tapi sebenarnya tergantung Rasa Kita masing-masing Kalau kita suka kan Apa aja Iya kan Dan setiap orang ada kelebihan Ada kekurangan Dan kalau orang-orang bijaksana bilang Kalau orang jodoh kan berarti Memang bukan Dua orang dengan karakter sama Betul Bertemu Tetapi dengan karakter yang berbeda Makanya mereka bisa saling melengkapi Betul Jadi buat aku Kalau di film noktah kan Menikah itu komitmen Seumur hidup gitu Jadi Yang belum cerai Sebagusnya gak usah cerai Tuh Tapi is it hard For you Mbak Ayu kan senior aku I was having problem as well Trumbling up and down juga Untuk bisa Mempertahankan rumah tangga gitu Karena Balik lagi nih Ini knowledge juga untuk banyak orang Again tiap orang berbeda-beda Tadi Mbak Ayu bilang Bisa sama-sama orang Australia Sama-sama orang Amerika Wataknya ya beda-beda Iya betul Berbeda-beda juga Cuma Kalau di Mbak Ayu gitu ya Apa yang bikin Tetap bisa punya komitmen 20 tahun loh Sebelumnya kan aku juga udah pernah Punya pengalaman Menikah ya kan Mudah Dan Pernah berpisah Udah dua kali gagal kan Buat aku sebenarnya Pernikahan itu Diperlukan Kematangan ya Maksudnya komitmen yang matang gitu Harus dipikirkan Kalau pengalaman waktu muda kan Waktu remaja Menikah kan gak pikirin Menikuti emosi Betul Dengan pengalaman Dan bertambahnya usia Itu lebih paham Lebih mengerti Lebih cerdas Melihat situasi Atau merespon Keadaan Atau permasalahan Jadi sebenarnya Memang diperlukan Kalau untuk Anak-anak yang masih muda nih Mau menikah Gak apa-apa Boleh bagus Tetapi memang harus deket Dengan orang-orang yang Keluarga Yang sudah lebih dewasa Yang bisa Ngayomi Ataupun memang Perlu juga counseling gitu Sebelumnya Supaya tahu Permasalahan Dalam pernikahan itu apa aja Jadi penting The knowledge Of how to Keep the family Itu penting Bukan cuma Oh I'm falling in love And then okay His right person Kayaknya di universe Semuanya udah bilang dia And then let's just jump to the marriage Jadi preparasinya tuh Untuk akhirnya say yes Untuk menikah lagi tuh Sebenarnya banyak harus pikirin Falling in love penting juga sih Harus Ya betul Dimulai dari suka dulu kan Dan sama-sama mengenal mungkin Tujuannya apa Ya sama seperti bisnis kan Ya Harus tahu di depan Hidupnya tuh maunya dibawa kemana Betul Atau apa yang dicari Jadi Goalnya harus di Inilah Kalau mas Eko Patriot bilang Konsolidasi dulu lah Visi-visinya menikah itu apa Ya Let's make it clear dulu ya Jangan udah blue drop Ketengah-tengah gitu ya mbak Anak udah banyak Bener Kesian anaknya Kesian anaknya Betul Mbak Mbak Yu tadi Mentioned it bahwa You have previous marriages Yang Got divorced Unfortunately Dua kali Saya Puji Tuhannya Belum pernah Bergerai Jangan sampai Tapi I wanna Learn Kan kita katanya belajar Tidak harus dari pengalaman sendiri Oh ya Dari orang lain juga Sebenernya mbak Kalau kita divorce And then kita We get married again Is it gonna be the same Lesson yang harus dipelajarin Atau memang bener-bener orang kan bilang Pada saat berpisah Aku pengen lebih bahagia Dengan orang lain Apa memang kita bisa lebih bahagia Dengan orang lain According to your experience Tidak ada benar-benar salah Sebenernya kebahagiaan itu kan datang Dari kita sendiri ya Seperti yang permulaan tadi Jadi menikah itu Kalau yang aku Alami ya Sebagian dari ibadah Karena disitu kan Ada anak Yang harus dibsarkan Ada Saling mengisi dan melengkapi Untuk menjadi manusia yang lebih baik Jadi Sebenernya Niat permulaannya Yang harus dimatengin Niatnya ibadah gitu Ya Berbuat baik dan bermanfaat Jadi berbeda rasanya Pada saat Akhirnya Sekarang ini menikah dengan orang yang Akhirnya tepat Dan sampai saat ini Masih sama-sama Alhamdulillah Semua My ex Itu baik semua loh Baik banget Almarhum Jodi itu baik banget Dan menjadi sahabat aku Kemudian Yusuf Bapaknya Shan Mariam dan Atik Masih bersahabat Dan Mike Alhamdulillah sampai sekarang Masih ya kita hubungannya baik Dan saling melengkapi aja Saling men-support Karena udah bukan tentang kita lagi Tetapi tentang Anak-anak Dan Keberadaan dan ruang masing-masing Untuk menjadi diri kita masing-masing Tetapi menjadi yang terbaik Dan saling mendukung Nah ini menarik nih Kemana aku ketemu sama Bang Hotman Bang Hotman ngobrol-ngobrol nih Dia bilang katanya My greatest love in my life Adalah Artis tersebut Ya aku baru-baru aja Terus aku bilang Lah kok bukan Bini loh Gue bilang gitu Kalau with my wife It's sayang Oh Nah aku tanya Mbak Ayu Ini kan perspektif berbeda-beda Di tiap orang ya Kalau according to him Atau aku kadang-kadang gini Aku kalau ngobrol Sama banyak orang Jadi perspektif orang tuh Manusia kan beda-beda ya Mbak Jadi kita lebih Bisa melihat Oh dari pandangan orang Begini dan segala macam gitu Kalau according to him Kalau akhirnya sudah lama menikah itu Tidak cinta lagi Sudah lebih kesayang According to you Mbak Ayu Yang sudah menikah 20 tahun Sayang atau cinta pada akhirnya Gini Perasaan perempuan dan perasaan lelaki kan berbeda Oh Bener gak? Yes, yes Dan latar belakang orang masing-masing kan berbeda Kalau yang namanya cinta It's always gonna be there It's always gonna be there Sayang love It's always gonna be there Ya kan? You were in love It's not gone Just like that Ya kan? Trace-nya masih ada Ya So Jadi kalau misalnya istri Atau pacar Atau Orang yang belum menikah When you love someone You love forever Ya kan? Jadi tetap The love is gonna be there Tetapi Kembali ke tadi Komitmennya Kalau menurut aku Kembali komitmennya Maunya apa nih berkeluarga Jadi niat permulaannya Seperti apa? Dan goal masing-masing itu Yang harus disamakan dulu Gitu Wow Tapi keeping komitmen kan It's not always easy ya mbak? Tergantung Tergantung? Komitmen ya Aku rasa sih Semua Maksudnya komitmen tuh Kayak gimana? Misalnya dalam pernikahan pun Kan there's always ups and downs Walaupun kita tahu It's a commitment of life gitu kan Selalu ada up and downnya Kadang-kadang we have problems juga Apa yang bikin mbak Yu Sampai saat ini Luar biasa bisa Sampai 20 tahun menikah Padahal juga Aku denger mbak Yu Kayak aku kemarin long distance juga Mbak Yu Mbak Yu bisa long distance Tapi bisa keep the commitment Not everybody can do that Hmm Buat aku sih Sepertinya mic-nya yang baik ya Alhamdulillah mendapatkan suami yang baik ya mbak Alhamdulillah Jadi memang kita perlu Mendapatkan suami yang baik Dan tanggung jawab Itu paling penting Yes Yang baik Dan juga tanggung jawab Yes Was there a moment juga Mbak Yu juga dalam long distance Yang tidak mudah Hampir menyerah Dalam 20 tahun pernikahan Hmm Kayaknya aku kalau untuk menyerah tuh Gak pernah ada Karena aku sibuk ngurusin anak kan Jadi I have a lot of other things to do Instead of bothering our marriage Jadi emang lebih fokus sama anak-anak gitu ya mbak Ya Wow Pada akhirnya mbak Kalau boleh sharing kepada yang Baru mau menikah gitu Selain tadi visi misi Apa lagi yang harus dipupuk Dalam pernikahan untuk bisa langgang Terutama Ini bener-bener dua kultur budaya Yang totally different Ya itu persamaan niatnya dulu Kalau yang satu niatnya belum mantap Dan Belum jelas ya Di ini dulu Dibikin Kejelasan di depan Ya It's like making a Kontrak Iya sebenarnya Kontrak-kontrak bisnis ya Iya Jadi Pretty much harus tahu Kesamaan Tapi visi-visinya kan Karena suka punya juga mbak Di tengah-tengah kan People People growing Orang tuh berubah Bertumbuh Mbak Yu dari dulu Dulu misalnya Apa namanya How the way you dress aja Sekarang udah totally different Gitu kan How the way you talk Cara berpikir orang Itu kan evolving terus kan mbak Gitu Sama-sama lah We grow up together Iya Iya Sama seperti Punya anak muda Misalnya kan we learn a lot From our children Benar Jadi memang Saling melengkapi Right Jadi tidak ada orang yang sempurna Tidak ada perempuan sempurna Right Tidak ada laki-laki yang sempurna Betul Jadi Yang penting tuh saling mendukung sih Saling men-support Untuk Memberikan ruang Masing-masing Sebagai suami Ya dia bagaimana Untuk jadi baik Benar dan tanggung jawab Sebagai istri pun gitu Bagaimana untuk baik Benar dan bertanggung jawab Right It's not an easy thing I know I know Tapi bisa dilakuin ya mbak Insya Allah Kalau kita nyanyi Ya Because we support each other Support each other Right Berarti satu sama lain Oke Gimana caranya mbak Untuk bisa bertahan Walaupun lebih sering long distance It's not an easy thing Aku aja kemana aja Rasanya Ya it's hard gitu Tapi mbak Ayu bisa ngelakuin Pandemi ya Pandemi Pandemi Kita ketemu juga sih Ya Ada Apalagi dengan teknologi sekarang kan The children Ya They don't feel like They're Neglecting Karena selalu komunikasi Right Dan We take time also To meet gitu Physically Maksudnya ketemu ya Pertama Ya Emang kalau mbak Ayu Pindah ke sana Kayaknya Susah ya Gak mungkin ya mbak Mbak juga bisa Bisa juga bisa Wow Bisa aja Dengan semua Pekerjaan yang mbak Ayu disini Pekerjaan sekarang juga kan You can still make Podcast from Australia Ya Ya Banyak hal dari Udah dengan teknologi Ya gak ada masalah Tapi kenapa memilih Untuk tetap di Indonesia Sementara ini kan Masih ada beberapa hal Yang harus disesuaikan Dan aku juga Masih ada beberapa kegiatan Yang aku seneng Untuk bisa Aku lakukan Bersama anak-anak Dan Kita bisa Menjadi lebih bermanfaat Bisa membantu orang banyak Kan apa salahnya gitu Masih banyak kayaknya Yang bisa dilakuin Dan orang Indonesia Masih butuh Sosok Ayu Azari Itu satu Tapi bukan berarti Aku gak ada Kegiatan di sana Di sana pun ada kegiatan Ada beberapa program Yang akan kita buat Seperti misalnya Program beasiswa Ke Finland Itu anakku Isabel Juga salah satu Yang akan mengembangkan itu Kemudian mengembangkan Kuliner Indonesia Wow Rempah-rempahnya Bungu-bungunya Jadi Sekarang ini diperlukan Semangat Dan selalu Bergerak gitu Betul Apalagi Cannot stop Dan udah gitu Apalagi Bayu kayaknya Orangnya seneng belajar ya Seneng belajar Seneng beradaptasi aja Waktu di Finland pun Aku tetap masih syuting Dari sana Wow Bikin musik Sama pemusik disini Jadi Bukan kendala Long distance itu Bukan kendala Untuk produktif Untuk berkarya Untuk Banyak hal Bisnis pun bisa Tuh terbukti kan Biar kita tanggal bersama Long distance Tetap bisa menikah 20 tahun guys Oh itu long distance Long distance Tapi gak ada 20 tahun Tapi maksudnya Sampai saat ini Menikah sudah 20 tahun ya mbak Mike masih punya karir Di sana dengan baik Mbak Ayu Azari pun Di Indonesia tetap punya karir Dengan baik gitu Sekarang anak-anak udah besar Aduh anaknya mana Ganteng Axel ya mbak Axel Axel dimana sekarang mbak Baru pulang haji Baru pulang haji Axel Usianya berapa 32 tahun mbak 32 My god Yang bener mbak 32 My god Ya aku punya Dia masih berapa Belum 20 tahun I know Very handsome Udah emang turunan Azari tuh Mukanya yang ganteng-ganteng Cakep-cakep lah Sama satu lagi Yang kemarin juga Aku sempat lihat di I forgot apa sih Media apa Si Isabel ya mbak Udah makin besar ya Masya Allah Masya SMA Kelas 3 Oke mbak Challenge nya apa sih Kalau punya anak Yang udah mulai ABG Udah mulai besar Sesuatu yang dibangun Bukan pada saat dia Sudah remaja Tapi we have to build it Since they were Dari dalam kandungan ya Harusnya Komunikasinya Harus dibangun dari Usia dini Dan harus ada ikatan ya We have to build the bond Between you And your child Dan Menjadi terus gitu loh Berkelanjutan Is it hard Dengan ngobrol sama anak teenagers Itu kan anak ABG A lagi Excel 32 gitu How to build the communication nya Susah gak untuk seorang Ayu Azari yang Notabene Mbak Ayu kan disini Taking care of the kids By yourself gitu Ya banyak-banyak yang Bantu juga Gak sendirian Sebelumnya ada ibuku Ada bapakku Ada Mike Ada keluarga yang lain juga Yang membantu Jadi sebenarnya Prinsipnya ya You have to build that bond Dari usia dini Kemudian Aku ingat pernah ketemu Tetangga Anak-anakku kecil-kecil Dia cuma bilang Ya Bu Ayu hati-hati ya Anak kita yang kita urus Dari kecil aja Nanti udah gede It's like Gonna be something different Jadi intinya ya Harus terus komunikasi Dan harus terus Memberikan energi kasih sayang ya And support Terus menerus Jadi Mereka selalu Menempatkan dirinya Bahwa keluarga itu Adalah Tempat paling Aman dan nyaman Untuk Kembali ya Untuk Membangun satu kekuatan Buat dirinya Buat lingkungan Aku baru-baru kemarin Mau nulis caption Di Instagram Bahwa keluarga Akan selalu menjadi tempat Yang paling aman Dan nyaman Itu kata kuncinya dua ya mbak Harus aman dan harus nyaman Buat anak-anak ya Wow Ada yang pengen Nerusin ini gak sih Ke artisan Seperti kayak mbak Ayu Karena kan si Excel Kecepisan Si Apa Isabel juga cantik gitu Ada yang mau ngikutin gak mbak Masing-masing punya Bakat sendiri-sendiri Dan punya Anak sekarang tuh udah tau Mau ngapain ya Beda sama Beda sama Aku permulaan dulu gitu Jadi Alhamdulillah kita Support aja Ada yang seneng di Musik Ada yang seneng di Kegiatan-kegiatan Kemasyarakatan Seperti Excel Dia Ambisinya di politik Dari dulu Justru politik Selalu ke masyarakat Udah Memang udah dari remaja Seperti itu Jadi Alhamdulillah juga sekarang Dikasih kesempatan Untuk Ikut Dalam Kontestasi politik Excel Justru Excel Lebih dulu dari aku Partai sama mbak Ayu Wow Aku baru tau Di malahan Oh gitu Dan of course Mbak Ayu mensupport Memang melihat ada passion dia Oh I see Oke Jadi ini dua-duanya Sama-sama akan maju nih Excel dan mbak Ayu nih Aku di DPR RI Excel di DPRD Insya Allah Kenapa mbak Ayu pengen Akhirnya masih maju lagi Dalam dunia politik Kalau aku sih Kita kan kader ya Di partai Kalau diminta untuk Kasih data Dan Ikut ya Kita Mendukung Karena kan itu untuk Partai Harapan Harapan deh nih mbak Mbak Ayu kan kayaknya aku lihat punya hati yang pengen banget Bisa ada manfaat dan perubahan Untuk orang di sekitar gitu ya Not only for yourself Tapi for the people around you gitu Kalau melihat Indonesia Karena kan Your kids Ini akan menjadi tempat Nanti anak-anak kita akan Tinggal Bertumbuh Berkeluarga Apa yang pengen Dirubah dan dirapikan dari Indonesia Sebenarnya enggak Bukan pengen dirubah Tapi gimana Supaya kita bisa bertahan Dan punya semangat Dalam menghadapi hidup Itu aja sih dulu ya Dengan selalu Punya Kemudahan Untuk Bekerja Kemudahan untuk bekerja Ya lapangan kerjanya ada Lapangan kerja itu juga kan Enggak harus disediakan Tapi kita juga harus kreatif Ya Jadi Possibility untuk Lapangan pekerjaannya Lebih banyak berarti Lebih reachable gitu Untuk banyak orang Ya of course Terus tempat tinggal yang layak Menyaman misalnya Gak boleh terlalu padat Ya kan Kemudian Seperti Jakarta Sekarang kan udah bagus juga ya Ada Sejak Sepuluh lima belas tahun ini kan Ada Ruang Apa namanya Ramah lingkungan Ya Kalau kemana-mana Sekarang kita wah ada taman Kayak kita lagi di Eropa Ya Walaupun kalau bisa Kalau bisa nih Bisa ada lebih lagi banyak ya mbak Supaya kita orang-orang Jakarta Ibaratnya bentar-bentar Kalau liburan ke mall Mulu Bisa we have park Gitu yang proper lah Paling enggak gitu Ya ntar kalau mbak Ayu Jadi aku youtube ya Insya Allah Lebih banyak talpan ya Ikut juga dong Diajakin ayo ikut aja Oke Sama-sama Sama-sama ya Anyway mbak Ayu Kalau misalnya Dalam keluarga Kalau boleh tahu Banyak orang yang Kalau dulu soalnya belum ada sih Vlog-vlogan podcast Segala macem Kalau dulu udah di youtube nih Pasti mungkin keluarga Azari Udah ada kayak keluarga Apa Rans family kali Tapi mbak Ayu sebenarnya paling deket sama siapa Kalau di keluarga Sama semua deket Dan anak-anakku tuh Sangat Menghargai privasinya dia gitu Jadi kayaknya kalau vlog-vlog gitu Mereka enggak mau deh Oh justru mereka tertutup Iya Mereka senang Melakukan sesuatu yang Lebih ke Sudah punya ininya sendiri Tapi kalau keluarga Sama mbak Rahma Kan Rahma di Amerika sekarang ya mbak Sama Sarah ya Sarah juga di Amerika Paling deket dulu Kalau kongko-kongko Zaman muda Sama siapa mbak Deket sama semua sih Semua mbak Dan aku kan orangnya Nggak terlalu Sibuk sekali pada saat mereka remaja Kan aku juga sibuk lagi Lagi produktif banget Jadi di lokasi syuting Ada beberapa kali Kerja bareng Kali ngumpul Kalau ke keluarga Sama-sama sibuk Jadi yang Tapi kalau Rahma sama Sarah Karena deketan usianya kali ya mbak Mereka juga punya kesibukan masing-masing Cuman mungkin diabadikan Di kacos Kalau aku kan dulu enggak Belum ada gitu-gitu Kalau sekarang ini kan jauh juga Dia disana Aku disini Jadi masing-masing sebetulnya Sibuk dengan dunia entertainmentnya sendiri-sendiri Gitu ya mbak Iya Ada Ada goal masing-masing Dan warnanya berbeda-beda Iya Kalau momen yang paling Tidak terlupakan The whole career 20 tahun lebih Apa mbak Yang paling Kan dari dulu cari tan si boy And then Nokta Merah Name it lah Semua film-film yang mbak Ayu Tapi ada momen apa Yang paling Unforgedable moment for you In your career Ada yang aku seneng Pada saat aku sibuk Aku tetap hamil Dan punya anak Oh wow Karena banyak orang kehilangan momen itu Kehilangan akhirnya Wow I cannot have baby anymore Karena dulu lagi syuting Harus Ditunda dulu Gitu kan Jadi Alhamdulillah bisa berjalan Itu juga satu rejeki dari Allah Dikasih pengalaman Berikhtiar Untuk produktif Tapi juga produktif punya anak Alhamdulillah Iya luar biasa lho mbak Ayu Berapa anaknya mbak Ayu jadi Five or six ya Five Enam Enam Wow Normal All six normal Mbak Ayu Apa rasanya Ngelahirin enam anak di tengah Sekarang Orang tuh punya anak dua Tiga aja Tuh rasanya Aduh ribet Apa segala macam Tapi You look like Everything in places gitu Kan zaman sekarang Udah canggih semua Ya Actually yang Lennon itu Karena aku lagi di Amerika Sama Mike Kalau nunggu lahir kan lama Ya So it's C-section Oh C-section Karena aku pikir aduh Aku mau cepet-cepet pulang Gitu Ya sama aja sih sebenarnya Sanggalnya yang pilih dokter Jadi Tapi having six kids Is it Is it Oh Overwhelm juga Kewalahan juga Ada sama saya Nggak juga Sama aja Punya anak satu Semua punya anak enam Cuma mungkin biayanya Lebih mahal lagi ya For sure Jadi banyak yang kepo Penasaran kan guys Pengen tau mbak Ayu tuh Awalnya ketemu 20 tahun yang lalu Lebih ada 20 tahun yang lalu Kan sama pacarannya Sama Mike Trem tuh dimana sih mbak Aku Pas lagi makan Kalau nggak salah gitu Sekarang Hotel Sultan ya Iya dulu Hilton Aku lagi ngobrol-ngobrol sama suami Kau sama teman-teman Itu mbaknya masih nikah? Eh aku masih punya suami Terus Udah gitu Dia pergi lewat Suami bilang Hey that's the Singer The band yang dia suka Oh oke aku cuma lihat gitu aja Terus nggak apa-apa Dan ternyata dia lagi Tur Di Indonesia Sama band Indonesia Dan Coincidentally Berapa minggu lalu tuh ada Konser di Ada konser di Depan Sultan situ Aku nggak tau namanya apa Tapi ada beberapa band main Aku lagi Mau ke Toko Batik-batik Sekarang kan Hotel Sultan namanya Itu ada Cowok gitu Terus Bayu ya Iya aku Chris Dia ternyata Penyanyi jambrut Iya Penyanyi jambrut Terus ada anakku Pas aku udah mau jalan Aku bilang Eh Bel Bel Take a picture with him Kenapa mam Aku bilang Kamu tau nggak Bapak kamu kalau nggak Tour sama Chris Kamu nggak akan lahir Aku bilang Jadi Aku bilang Mas boleh ini ya Foto sama Isabel Ini anaknya Mike Aku bilang gitu Tapi lucu ya mbak You realize nggak sih mbak How life So mysterious Kan bayu nggak pernah kepikiran dong Iya jadi aku tuh Pas bilang Bel Bel I think you should take a picture And send it to daddy Terus aku bilang sama mas Chris itu Ini anaknya Mike Boleh foto Nanti mau dikirim ke papanya Karena penting sekali Karena kalau nggak main sama jambrut Isabel won't be born Nggak akan ada disini ya mbak Mbak apa sih karakter dari orang Kalau mikirnya ya Mike Tram itu kan seorang Satu bule Dua Dia itu adalah seorang rockstar Kadang-kadang orang takut mbak Untuk mau menikah dengan rockstar Banyak pemikiran Karena Ya you know Apa namanya The groupies and everything gitu Tapi apa karakter dari Mike Tram Yang aku yakin mbak Ayu pasti lihat sesuatu Sampai akhirnya You chose him To be your last husband Mungkin Mike juga berpikiran yang sama Ke aku Pastinya banyak Apa namanya Sama-sama di posisi yang memang kita ini entertainer Ya kan Jadi ya Memang kita saling mengerti Dan Mike itu Orangnya baik banget Dan tanggung jawab Tetap dua itu ya Baik dan tanggung jawab Dan apa-apa tuh Disesuaikan dengan tempatnya Right Jadi setelah ketemu di Pico Itu kan gak kenal dong Justru eks-husbandnya Mbak Yu yang ngefans kan Iya Terus Beberapa bulan kemudian Ada beberapa kegiatan Dari orang yang ada di sekitar situ Yang melibatkan aku Dan Mike Ya Nah bermula dari situ Jadi temen Dan aku juga waktu itu Pas pisah sama suamiku Oh sudah Memang udah selesai Jadi Jodoh mungkin ya Iya ya Lucu ya Mbak Yu Alhamdulillah Kalau nanti Axel akhirnya menikah nih Anak-anak udah gede nih Mbak What would you give to Axel Dan anak-anak yang lain Apa advice Mengenai hidup dan pernikahan Hidup dulu deh Mbak Life according to Ayu Azari tuh Hidup tuh sebenarnya kayak apa sih Mbak Yu Hidup itu harus disyukuri Iya kan Kebanyakan orang kan bermasalah karena komplain Menghadapi sesuatu komplain Iya Mereka lupa Dengan banyak nikmat yang diberikan Tuhan Iya kan Oh very nice Jadi harusnya ya bersyukur dulu Terima kasih Kalau orang Islam bilangnya kan Alhamdulillah wa syukurillah Iya Terima kasih Allah Iya kan Udah diberikan Bangun tidur Mungkin pertama kali yang harus kita Ingat adalah Udah nikmat Dan keberkahan Dan karunia yang diberikan Allah Bisa bernafas Iya kan Dikasih kesehatan Iya Dan Kalau ada permasalahan ya Yakin aja Bahwa Allah akan menyelesaikan Wow Jadi jangan komplain Kalau kita komplain kan tambah jadi beban ya Iya Tapi kalau kita tanggapi dengan Hal-hal yang positif Dan melihat sisi baiknya Insya Allah ada jalan Itu sih dari pengalaman Yang pernah aku lewati gitu Iya Apapun tantangan Kan kehidupan bayi pasti ada up and down juga Yakin percaya bahwa Allah akan selalu memberikan solusi terbaik Dan aku ingat ya Gus Dur Aku pernah bertanya Pernah ketemu Jadi aku tanya itu kalau Menghadapi media itu gimana sih ya Atau permasalahan Iya Satu hal Jangan merespon langsung Jadi kalau kita punya masalah Atau kita panik Sesuatu jangan Di respon saat itu Mungkin bagus tarik nafas dulu Iya Hitung dulu Iya Jadi Semua akan lebih baik Berfikir dulu apa yang harus dilakuin gitu ya mbak Mungkin kalau mikir langsung kan gak bisa Mungkin ada sesuatu yang Intimidate ya kan Iya Atau Kita gak tahu berapa apa ya Diserap dulu aja dengan bernafas Ya kan Manifestasi yang baik Intinya jangan sembuh pendek sebenarnya ya Kalau sekarang Kalau Advise pernikahan Karena kan anak-anak Bentar lagi mungkin pasti akan ada yang menemukan jodoh Apa yang mbak Ayu Pengen kasih tau mereka Hmm Karena gak ngepengen anak-anak kalau bisa jangan gagal Iya dong mbak Iya Nonton noktah merah perkawinan Kenapa Kebetulan Aku Nonton film Main di film yang noktah baru Iya Itu jadi konsultan Pernikahan Aku Juga sendiri belajar dari situ Jadi nonton deh Jadi apa ada sesuatu yang Baik disitu Oh Oke Promosi Tapi kalau ngomong ke Excel Apa yang mau dikasih tau Excel Bahwa Excel What's the thing that you want to prepare your son Misalnya kalau dia akan menikah Aku rasa Excel lebih tau ya Dia lebih tau sebagai laki-laki Kalau yang aku pesen Harus sayang sama istrinya Dan harus Mengedepankan perasaan istrinya Jadi istri itu harus dimanjak You have to treat Your wife or your future wife As a princess Or as a queen Gitu Itu yang paling penting ya mbak Siap Bayu thank you so much Terima kasih Alhamdulillah Guys banyak banget nih Apa namanya Advise mengenai hidup Pernikahan yang bisa didapetin Dari seorang Ayu Azari Yang pernah gagal dalam menikah Sering Dan saat ini Sudah 20 tahun Menikah dengan Mike Rem Dan mudah-mudahan Aku pribadi juga Dalam rumah tanggaku Yang kebetulan kami Sama-sama menikah dengan Warga negara asing Bisa belajar dari mbak Ayu juga Dan semoga teman-teman Juga yang sedang Mau masuk dalam dunia pernikahan Banyak hal yang bisa Dipersiapkan juga Dari obrolan aku Semoga ada manfaat Ada good value Yang bisa didapetin Dari obrolan aku bersama dengan Ayu Azari Semoga jebol ya mbak Amin DPR RI ya mbak Amin Kalau Tuhan berganda Terima kasih mbak Ayu Cantik selalu Sehat selalu Bermanfaat selalu Sama-sama Salam untuk keluarga ya Thank you guys for watching God bless you all Bye